Umat Hindu di Bali telah menghiasi halaman rumah masing-masing dengan penjor menyambut Hari Raya Galogan. Lantas apa sebenarnya makna dari pemasangan penjor ini? Berikut ulasannya. Hari Raya Galogan selalu menjadi hari yang istimewa bagi umat Hindu khususnya di Bali. Hari Raya yang jatuh setiap 6 bulan sekali ini hampir selalu berdiri sebuah penjor di depan rumah warga. Benda yang terbuat dari bambu dengan bentuk melengkuk, umumnya dihiasi dengan jadur, sempian, dan dilengkapi dengan hasil bumi ini ternyata memiliki makna yang tak sembarangan. Ada sejumlah nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga wajib didadikan oleh umat Hindu Bali saat Hari Raya Galogan. Penjor bermakna sebagai lambang kesuburan dan juga sebagai lambang dari naga pasuki. Penjor juga merupakan persembahan untuk dewa gunung dari umat Hindu Bali, yakni ide betara yang berstana di Gunung Agung. Setiap isi yang ada di penjor mempunyai makna dan arti tersendiri, dari sanggah cuk-cuk sampai sampian. Sehingga dalam pembuatannya, sebuah penjor disarankan sederhana dan mempunyai arti dari semua unsur yang ada di dalamnya. Dari Denpasar, Tim Liputan iNews, melaporkan.